Gue juga mungkin seperti teman-teman yang layar yang ada disini Mungkin teman-teman yang nonton juga ada ngerasain ya Dulu tuh gue jujur Gue ngincar banget yang namanya Terkenal di TV Jadi gue audisir tuh Indonesia Mencari Bakat Terus The Master Satu, dua, tiga, empat, lima tuh Gue gak masuk Oke Bang, lanjut Tadi sebelum itu di konteks buat ke Jakarta ya Audisir Tapi abis itu kan gue kan gak bisa Abis itu gue ke Medan kan Gue ke Medan Karena kontrak warisona abis gue ke Medan Pas gue lagi di Medan tuh rupanya lagi open audisi Di The Next Mentalist ini Jadi audisi terbuka Audisi terbuka Nah guru gue dikabarin sama orang Namanya Adrian Jiban Martinus Kayak kenal nih namanya nih Adrian Jiban Iya, jadi guru gue dikabarin sama si Ko Jiban kan Yaudah, abis itu guru gue maksa Yaudah lu audisi deh Gue udah males disitu kayak Maksud gue Udah gak mikir ke TV lagi lah Cuman dipaksa Yaudah lah, ikut lah Yaudah Abis itu gue dikasih Ko Jiban script tuh Dikasih Ko Jiban script Dalam artian script itu adalah Karena gue bilang gue gak tau Mau jawab apa kalau ditanya-tanya Akhirnya dikasih script sama Ko Jiban Ibaratnya sontekan lah Yaudah gue hafalin scriptnya Udah audisi lah Begitu hari audisi gue gak tau main apa kan Akhirnya gue mikir Yaudah lah yang biasa gue mainin aja Kalau acara-acara nikahan Atau acara-acara imlek kan Gue kan biasa main mix changing kan Yaudah gue main mix changing Itu aja gue niat-niat gitu Mix changingnya gue main awalnya cuma mau pasang 5 topeng Akhirnya guru gue Banyakan lah yaudah pasang 8 topeng Gak masalah gue 8 atau 10 gitu Pokoknya di bawah standar gue Bisa main lah Yaudah dong main Tatu-tatu-tatu-tatu-tatut Selesai Eh lolos Jadi di saat gue gak Di saat gue tidak menginginkan untuk popularitas Di saat gue tidak memikirkan uang Malah lolos Setelah gue ke Jakarta Di Jakarta itu awkward banget Karena gue gak kenal siapa-siapa Gue cuma kenal Jiban sama Emon Makanya gue akhirnya nempel sama Jiban Emon Sampai sekarang jatuhnya Karena emang dari sebelum The Next gue udah kenal Jiban Habis itu gue dikenalin Emon Habis itu udah gue sama Jiban Emon mulu Kalau lagi break shooting Gue jalannya sama Jiban Emon Oke oke Terus terjadilah itu audisi Eh masuk The Next Mentalist ya berarti Ya masuk Habis itu gue ke Jakarta Yaudah disuruh di Jakarta disuruh siapin mainan Siapin mainan Begitu siapin mainan rupanya gak jadi Katanya udah langsung masuk aja Jadi bisa ada audisi kedua Gue udah gak audisi lagi dalam rumah Itu Gini Audisi The Next Mentalist Lo pertama yang tertutup Gak jadi ikutan karena masih di Thailand Terus kedua Terbuka Lo ikutan terus masuk ke Jakarta Masuk ke Jakarta Ke Jakarta Itu ada cerita menariknya sih Selama lo Di The Next Mentalist Oh ada Jadi gak mulus-mulus aja Ketika gue udah selesai gue masuk Abis gue masuk itu kan Itulah masalah yang Ibaratnya gue udah Udah Tenang lah Karena kan Gak ada audisi kedua lagi Jadi gue udah langsung masuk Gak perlu nyapin mainan kan Problemnya muncul ketika Sudah mau live Jadi gue itu Barang-barang gue Kebanyakan ada di luar Dan temen-temen gue Pada minjemin jatuhnya Jadi temen gue di Malaysia Itu pada minjemin Alat-alat ilusi Jadi gue tuh emang Sebenernya basic gue adalah Manipulasi Gue berubah Ya gue basicnya Manipulasi dan close up Gue berubah ke ilusi Itu emang Pure di The Next Mentalist Walaupun sebelumnya Gue koleksi lumayan banyak Buku ilusi Tapi ya balik lagi Di daerah itu Agak susah untuk Nyari maker Jadi Tau metode Gue pelajari metodenya Tapi gue gak bisa bikin alatnya Ngobrol dengan temen-temen gue Di Malaysia Ada jorin Ada Velong Nah mereka akhirnya Yaudah pake barangnya Dia aja gitu loh Jadi emang Jorin ngenalin gue ke Velong Velong itu kayak Disini itu apa ya Disini kayaknya Kayak siapa ya Pokoknya dia kolektor sulap deh Kolektor alat-alat ilusi besar gitu Dia tuh suka beli-beliin alat-alat original Dari pesulap-pesulap luar negeri Taroklah di rumahnya gitu loh Nah akhirnya gue dikasih Yaudah bawa aja nih Diurusin lah sama dia nih Diurusin semuanya Surat-surat apa segala macem Diurusin Intinya dari Malaysia Dari Kuala Lumpur Itu dikirim ke Jakarta Dan di Kuala Lumpur Itu surat-surat semua sudah dibereskan Perizinan Apa segala macemnya Karena kita tahu kan agak susah Jadi kita udah selesaikan semuanya disana Dibantu orang-orang temen-temen gue disana Nyampe lah ke Jakarta barangnya Ketika nyampe di Jakarta Itu hamin berapa ya Hamin Hamin tujuh sebelum lah Kalau gak salah Udah nyampe Jakarta Ketika mau diambil Problemnya muncul lah disini Jadi gue tuh Sampai pernah ditegur orang trans Setuju Karena gue sempat Pakai truknya trans Setuju Buat ngambil Tiga kali pulang pergi Temen gue si Wilbert Bantu mengambilin Itu gak bisa Jadi gue sempat ditegur orang trans Gara-gara itu Masalahnya adalah Di biaya cukainya Jadi mungkin Ya kalau mungkin Ada temen-temen yang bekerja di biaya dan cukai Mungkin bisa jelasin ke gue problemnya dimana Intinya dokumen lengkap Dan sudah dituliskan bahwa Itu barang sewaan Jadi Di baratnya dimasukkan kategori Barang pameran Bukan barang jual-beli Iya Mereka beralaskan Itu materi besi Balik lagi Besi itu tidak diperjual belikan Jadi emang besi itu Akan Harusnya Kalau orang malaysianya bilang gini Harusnya di malaysia itu Sudah di cek izinnya segala macam Harusnya ketika sampai sini Di ada cukai sini itu hanya membuka Memberikan label khusus Di part-part besinya Menghitung jumlah besi yang masuk Ketika selesai Dikasih tanggal kapan pengembaliannya Ketika Dikembalikan sebelum Masa berlakunya habis Dicek ulang Lengkap bikin Lagi ke Malaysia Sebenarnya sesimpel itu Menurut teman-teman gue di Malaysia Tapi kenyataannya ketika sampai disini Di stop Gak bisa Jadi disitu tuh ada alasan In the blank Gue udah Pusing banget Gue lupa kemarin detailnya gimana Karena udah posisinya dari sore Sampai kemalem Teman gue disana Malem gue samperin Gak ada Titik temunya juga Akhirnya Gue minta tolong Tante gue nanyain Masalah perihal ini Dikontak lah Dengan orang-orang dalam Dan segala macem Akhirnya hanya keluar Dari Pihak sana Kalau Misalnya gue mau ngambil itu barang Ngambil itu barang Itu gue harus bayar 40 juta Kalau balikin Itu 10 juta Dua-duanya buntung dong Dua-duanya buntung Cuman perhitungannya adalah 40 juta gue tarik Itu alat tidak sampai Ibaratnya gue kan Tidak bayar sewa nih Dan nominal barang-barang Disitu juga gak sampai segitu Jadi akhirnya Dan pada saat itu Gue emang lagi Gak ada budget Gue Itu kan dibantu sama Si Kostevan tuh Akhirnya kita putusin Yaudah lah Balikin aja Ntar kita coba Cari Jalan keluarnya Akhirnya kita lebih memilih Mengembalikan barang-barang itu Si yang orang teman gue Malesnya juga bingung Karena dia sampai ke Jakarta Dia tuh ke Jakarta Terus dia bingung Kenapa barang dia gak bisa nyampe Gitu dia telpon pihak Pihak yang disana Pihak disana Sudah foto-fotoin dokumen-dokumennya Sudah aman semua Jadi itu sampai sekarang Menjadi Misteri di gue sih Makanya gue agak males Kalau udah berhubungan Dengan pengiriman barang Dari sini ke luar negeri Atau dari luar negeri Eh dari luar negeri ke sini Karena disananya Gak akan masalah Disininya bisa bermasalah Oke 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 Kalau Akhirnya Enggak Kalau Itu Jadi Apa ya Kalau bener-bener gak ada opsi Lu gak bisa pakai barang itu Mati dong mestinya Maksud gue Emang seharusnya gue sudah mati Di episode awal Karena jadi ketika selesai masalah ini Gue balik ke trans Gue bilang gak bisa barangnya Gue udah berusaha setengah ini Berusaha semaksimal mungkin yang gue bisa Akhirnya Gak ada tuh Nah disitu Master Daddy meledak tuh kan Wah karena Master Daddy itu sempat dihamin Dua itu Dan nanya Barang lu gimana Gue bilang ya bisa Terus dia bilang Dia bilang Kalau misalnya barang lu gak ada Berarti lu keluar ya Dan gue mengiakan itu Pada saat itu Ya udah Akhirnya dikumpulin semua peserta Semua peserta dan orang TV Master Daddy menjelaskan Kasusnya Permasalahannya dimana Intinya gue tidak ready Dan segala macem Mengingkari janji Dan tidak ready Akhirnya Jadi kena vote Jadi kan ada sembilan kandidat Pada saat itu ya Kurangin gue berarti delapan Delapan kandidat ini disuruh vote Gue bertahan Atau tidak Gitu Ibaratnya Dikasih kesempatan atau enggak Kalau dikasih kesempatan Master Daddy menjemin barangnya dia Which is itu yang gue gunain di episode satu Yang Fire Spike yang gue mainin di episode satu Itu barangnya Master Daddy Akhirnya dari delapan orang ini Ngevote Tujuh setuju Satu tidak Siapa yang tidak Siapakah yang tidak Apakah sudah ketahuan Sudah sih Gue si panik kami-kami aja itu Waduh Jahat sekali itu Iya puasa utah gibah lu Harusnya saling dukung Ya kan Makanya gue Berterima kasih dengan Apa Kandidat-kandidat The Next Mentalist lainnya Teman-teman lainnya Akhirnya gue Diberi kesempatan dan yaudah selesai dari situ Gue dibantuin oleh Mas Bo dan Mas Oge Jadi dibantuin Trilogy untuk Pembuatan Property Itu full Literally Dibantu dari segi konsep Dari segi barang Dan segala macem itu Dibantu teman-teman dari Trans 7 Tim kreatifnya Sama dari Tim Trilogy Maka gue sampe inget tuh Dulu tuh gue tuh sering Ngobrol tuh sama Mas Bimo Mas Jemi Sama Mbak Siska Kalau soal cerita Baru Soal teknis Sama Mas Bo Sama Mas Oge Dibantu bener-bener Sampai selesai Permasalahannya Apakanya lah Setiap hari Apa dulu ya kami ya Hari Gak tau Itu pokoknya weekday Kalau gak sama Bener gak sih Weekday Bukan weekend tuh Masa ya Antara Senin Sampai Antara Ya pokoknya Yang inget Boleh tolong dibantu Di komen Karena gue lupa acaranya Pokoknya live aja Lu bayangin Live Yang pernah nonton The Next Mentalist Coba kita lupa nih Tepatnya hari Tulis di bawah lah ya Biar kita ini bisa inget Yang gue inget Pokoknya acaranya lama aja Dari jam Itu sampe tengah malam Bang Kayak lama kan Gak kayak acara-acara Sulat yang sekarang gitu Dua jam selesai Sebentar Selesai Mending nonton Film-film Yang pernah tayang Iya makanya Ya begitulah Jadi dari situlah Barulah gue belajar Dan Percaya atau gak ya Buat temen-temen yang masih Mungkin yang Mau Memasuki Dunia Showbiz Atau dunia Broadcasting Per TV-an ini Gue dari daerah Jadi gue ngerti Rasanya gimana Sebegitu pengen ya Untuk menjadi Masuk ke TV Menjadi sebuah tujuan Tapi percayalah Ini dunia yang beda banget Jadi gue Belajar banyak Itu dari Trilogy Dari Mas Ogie Dari Mas Bow Dan dari Mbak Siska Dari orang-orang Temen-temen TV juga Temen-temen kreatif TV Karena ini Beda banget Bener-bener Apa ya Terbalikannya jauh Jadi baratnya gue berasa Gue udah Titik dimana Mapan Kalau di titik dimana Gue Berasa Mapan Dalam ilmu ya Bukan dalam keuangan Kita ngomong dalam ilmu Gue berasa udah Mapan Gue berasa Gue udah baca banyak buku Gue berasa Gue udah show Lebih dari Ribuan kali Ratusan ribu mungkin Bahkan Karena dulu gue sehari itu Dalam sebulan itu Gue di Medan itu Sehari itu bisa Dua sampai tiga kali perform Jadi gue berasa Udah siap Ketika gue masuk ke sini Semuanya beda Jadi apa yang biasa Lu lakukan di off-air Dengan on-air Itu jauh berbeda Dari segi apapun Dan itu emang Gak bisa dipelajari Di luar ini sih Menurut gue Emang lu harus Nyemplung dulu Baru lu belajar Jadi saran gue adalah Ya memang lu harus nyemplung Tapi ketika lu nyemplung Lu harus mendengarkan Orang-orang di sekitar lu Orang-orang yang sudah Pernah ada di situ Itu Untuk apa ya Supaya belajar Belajar dari sekitar Jadi learning by doing Jangan masuk Kucuk-kucuk langsung Aku pasti juara Gak bisa kayak gitu Oke Seberapa beda bang Emang Maksud gue Ya kalau Offline ya Sepengalaman gue nih Offline kita Yang penting adalah Siapin Propertinya semua Udah rapi Udah stand by Kita tinggal main aja Gitu kan Kita perlu latihan Latihannya paling Memperhatikan blocking Tanggungnya Segala macem lah Lebih kayak gitu Kalau di TV tuh Bedanya kayak gimana Kalau dari segi Ada banyak Ada banyak sekitar perbeda Ini gue sebutin yang Simpel-simpel aja ya Sesimpel perkataan lu Perkataan lu Gak akan bisa Semuanya lu gunakan Sesimpel lu Kalau nonton Gue main di magic comic show Gue aja lupa Gue kecepolosan bilang Botol wine Dan botol Itu di sensor wine Sesimpel kata wine Itu gak boleh Jadi ada banyak Peraturan-peraturan Perkataan-perkataan Yang tidak boleh disebutkan Itu versi simpelnya Nah kalau dari versi Pure sulapnya adalah Misalnya kalau Lu perform off air Lu hanya fokus dengan Penonton atau audience-audience Lu yang ada di Ini Yang ada di Lokasi Intinya Kalau magician pasti ngerti Maksud gue Lu bisa menggunakan Misdirection Dengan mudah Ketika lu sudah profesional Memisdirection-kan mata Itu mudah Problemnya adalah Ketika lu di TV Kamera itu Tidak bisa di Misdirection Kamera itu akan Full mengambil Gambar Yang emang Akan diambil Sama kamera Nah jadi emang Ketika lu masuk Dunia TV Lu harus belajar Lu harus tahu nih Kamera yang nyala mana Gerakan badan lu Seperti apa Nah itu gue juga diajarin Sama mas Dardedi Sama mas gue Mas Oge Posisi kamera Segala macem gitu Apalagi yang close up Jadi kayak misalnya Biasanya lu mau Sesimpel Pas lah Ini gue ngomong Juga orang-orang Gak ngerti kan ya Dan kayaknya Gak ada orang-orang Yang nonton juga ini Harusnya ada Ada Nah saya lepas lah Kalau lu pas Lu tinggal ngomong ke orang Lu pas Orang gak ngeliat Tapi kamera gak bisa Kamera tuh Terus ngambil Nah Lebih cara Lu memposisikan diri Seperti apa Lu harus tahu Kameranya ada berapa Yang nyala berapa Yang nyalanya mana Lebih aware lah Istilahnya Lebih aware Oke Ini buat yang gak tau nih ya Gue akan contohin Yang dimaksud Bang Russell Ini pasti jelek banget Tapi lumayan buat contoh Apa? Kalau kita main di Apa? Di Anggaplah ini offline ya Ya Ngomong sama lu Terus Ah kan jelek banget Gue depas Ah gimana sih Nah pokoknya Begitulah teman-teman Ini kartunya akan Akan bergerak gitu Nah kalau di online Berarti Eh kalau misalnya di kamera Berarti Gue Ngomong keliatannya Tapi yang kamera Tetap ngambil tangan gue Gambarnya gini kan Iya That's why lu butuh Lu ya akan ketahuan Jadi lu butuh pergerakan Badan Body movement Dan lain-lain Gue susah juga menjelaskannya Si ini tuh Itu matinya Lo tadi di Kasih lihat lah ya Ya intinya Ya balik lagi Lo starting by doing Teman-teman Yang tadi itu Bisa kalian pelajari di Youtube Banyak sekarang ngajarin Gimana tampilnya depan kamera Rasulnya bisa cerita Karena emang harus Lu ya sesimpel apa ya Kalau mau latihan Mungkin bisa pakai Kamera handphone Kalau gue sih gitu ya Kalau gue beli Beli alat baru nih Dan gue berasa kayak Ketika gue beli Sebuah gimmick Atau gue beli Sebuah trick Yang select event Maupun tidak Gue lihat nih Oh seperti ini nih Nah disitu gue lihat Trailernya nih Gue lihat Apa namanya biasanya Gue lihat video Orang luarnya main Demonya demo Demonya gue lihat Gue perhatiin Dia ngambil kameranya Dari mana aja Karena dari situ Lo tau Ketika lo beli Kan set Lo buka Oh ya ini alat Misalnya lemahnya Dari sudut berapan Artinya Ketika Lo belokin badan Lo harus cover apa Segala macem Nah itu Mau cara gampangnya sih Kalau gue sih Dari demo-demo Sulap di luar Karena mereka pasti Udah duluan Mempertimbangkan Anglenya yang bocor Dimana kan Oke berarti Ini ilmu baru nih Buat gue Berarti kan selama Selama ini ya Gue pribadi Kalau nonton video Sulap Tentang trik Atau apa Ya cuma Belajar triknya Ya Kalau denger Omongan lu tadi Berarti Kita juga harus Jeli Dari mana Dia ngambil Angle kameranya Karena Kalau Siapa tau Mainnya depan kamera Atau kebetulan Mau masuk TV Terus pake mainan itu Kita udah tau ya Angle-angle Dan itu juga Makanya Kalau mas Bowu Selalu GR is a must Kalau gak GR Gak akan Dia kasih perform Kenapa Karena di saat GR itu Kita bisa ngobrol Dengan pihak kameramen Bahwa Ngambilnya disini Kita contohin Pake handphone Jadi nanti mereka tuh Ketika kita live Itu aman Karena kalau misalnya Tapping Ya enak Lalu bisa di edit Kalau live Yaudah Langsung Innalillahi Wa innalillahi Roji'un Iya Iya Kalau Kalau live langsung mati ya Iya langsung Tapi sulap sekarang Nggak ada yang live ya Sulap Sekarang Kecuali acara ulang tahun TV Acara ulang tahun TV Itu sulapnya pasti Iya Live Terus kalau misalnya Kayak Gak tau Kalau gue sih biasa Di rumah saya Rumah-rumah mamam Itu sih live sih Oh iya Iya Kalau lu pernah main disitu Gue gak nonton lagi Iya That's why Gue menjadi Salah satu Orang KTP Direkrut oleh Dr. Indra Venos Karena sebegitu sering Yang gue muncul di TV Jadi kok masih kurang terkenal Ya Allah Jadi bagi anda-anda Anda-anda semua Yang baru muncul 5 menit di TV Baru 13 episode Sudahlah Jangan merasa Sok artis lah Gue punya program sendiri aja Mesti gak terkenal-terkenal Sampai sekarang Lu punya program sendiri Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya